Letih dengan pemanduan jauh, mereka singgah dan berehat sebentar di Teluk Likas, kota Kinabalu sebelum meneruskan perjalanan ke lapangan terbang yang sudah tidak jauh dari situ. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Sebelum bermula, kami ingin maklumkan bahawa nama semua individu di dalam cerita ini telah diubah atas permintaan pencerita. Pengalaman kali ini dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku pada bulan Mei yang lalu. Ketika itu, sepupu pencerita yang bernama Nora meminta bantuan daripada istri pencerita Ina untuk menghantarnya dari ranau ke lapangan terbang kota Kinabalu. Nora perlu ke lapangan terbang untuk berlepas terbang ke Johor dan menyusuli suaminya yang telah lebih awal ke sana beberapa bulan terdahulu untuk bekerja mencari nafkah. Setelah dibincang dan dipujuk oleh Nora, Ina akhirnya bersetuju untuk menghantar Nora ke KK. Tetapi dengan ditemani oleh suami, iaitu pencerita kita, kerana Ina tidak berani untuk bersendirian ketika memandu pulang nanti. Jarak perjalanan dari ranau ke lapangan terbang KK sangat jauh. Pada mulanya, hanya mereka bertiga yang merancang akan ke kota Kinabalu. Bagaimanapun, setelah dihebohkan, tiga orang anak mereka dan juga empat orang anak kepada Nora, semuanya beria-ia untuk ikut sama dalam perjalanan itu. Maka jumlah yang mula-mulanya bertiga kini sudah bertambah menjadi sepuluh orang. Oleh sebab itu, mereka terpaksa menyewa sebuah kenderaan yang dapat memuatkan sekurang-kurangnya sepuluh penumpang. Hari perjalanan tiba. Kebiasaannya, perjalanan sejauh itu akan dimulakan seawal yang mungkin agar perjalanan pulang nanti tidak tembus sampai ke malam. Tetapi kebetulan pada hari itu juga, ibu pencerita ada temu janji pemeriksaan perubatan dan perlu hadir ke hospital ranau pada sebelah pagi. Mereka mengambil keputusan untuk menghantar ibu pencerita ke hospital terlebih dahulu dan menunggu sehingga urusannya selesai sebelum bertolak ke kota Kinabalu. Kata mereka, masih sempat kerana penerbangan hanya berlepas pada sebelah malam. Setelah selesai menemani ibu ke hospital pada pagi itu, mereka bertolak dari ranau ke kota Kinabalu melalui jalan ranau tanpa ruli sekitar jam 11 pagi. Letih dengan pemanduan jauh, mereka singgah dan berehat sebentar di Teluk Likas, kota Kinabalu sebelum meneruskan perjalanan ke lapangan terbang yang sudah tidak jauh dari situ. Setelah menghantar Nora di lapangan terbang, mereka bertolak untuk pulang semula ke ranau sekitar jam 4.30 petang. Namun disebabkan oleh cuaca yang kurang baik serta kesesakan jalan di beberapa tempat pada waktu itu, mereka mengambil keputusan untuk balik ke ranau menggunakan jalan lain, iaitu melalui jalan penampang tambunan. Di awal pemanduan, mereka harus memandu menaiki bukit menuju ke Gunung Alap. Sementara itu, hari beransur-ansur menjadi gelap. Terkadang, anak kecil sepupu yang berumur tiga tahun akan berteriak, Antu! Antu! sambil menuding jarinya ke hadapan. Perkara itu berulang beberapa kali. Isteri pencerita kemudian menegur dia supaya tidak bercakap yang bukan-bukan seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka tidak ambil tahu tentang apa yang dikatakan oleh anak kecil tersebut, kata mereka, maklumlah budak-budak. Seketika kemudian, mereka sudah berasa lapar lalu mengambil keputusan untuk singgah makan di restoran Gunung Alap sebaik tiba di sana nanti. Tetapi, walaupun Gunung Alap sebenarnya sudah dekat, perjalanan mereka terasa semakin jauh kerana walau sudah lama memandu, mereka masih juga belum sampai ke restoran tersebut. Hingga pada satu ketika, Ina terdetik untuk bersuara dan bertanya, kenapa juga ini kali lambat betul kita sampai, katanya. Akhirnya setelah sekian lama, mereka sampai juga ke restoran yang terletak di puncak Bukit Gunung Alap tersebut. Mujurlah restoran tersebut masih lagi buka pada masa itu. Selesai makan, mereka pun meneruskan perjalanan mereka ke Ranau. Sesampainya mereka di Bulatan Halia yang terletak di Jalan Tambunan Ranau, mereka mengambil selekoh kanan terlebih dahulu menuju ke Pekan Tambunan untuk mencari stesen minyak terdekat dan menambah minyak kenderaan sebelum bergerak ke kiri semula untuk meneruskan perjalanan ke Ranau. Ketika menyusuri jalan gelap dan sunyi itu, mereka terdengar seperti ada sesuatu benda berbunyi. Bunyi itu kedengaran seperti hujung rantai besi terseret di jalan raya, berbunyi tajam dan nyaring. Dan bunyi itu kedengaran datangnya dari arah tayar hadapan sebelah kanan. Dalam fikiran pencerita dan isteri waktu itu, habis! Ini kalilah terpaksa tanggung kerosakan kereta. Iyalah, kereta yang mereka gunakan adalah kereta sewa. Isteri teruskan saja memandu. Tetapi makin lama, semakin kuat bunyi itu kedengaran. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berhenti di tepi jalan dan cuba mengamati dari mana sebenarnya datang bunyi tersebut. Yang agak menghairankan mereka, bunyi tersebut masih tetap kedengaran walaupun kenderaan telah berhenti sepenuhnya. Akhirnya dia dan isteri mengambil keputusan keluar dari kenderaan untuk melihat jika ada bahagian kereta yang mungkin tertanggal sehingga boleh terseret di permukaan jalan raya. Mereka melangkah keluar dari kenderaan. Sebaik saja mereka berada di luar kenderaan, alangkah terkejutnya mereka. Apabila mereka perasan yang bunyi tersebut bukanlah berasal dari kenderaan mereka. Sebaliknya bunyi itu sebenarnya datang dari hutan di sebelah kanan berhampiran dengan tempat mereka berhenti. Waktu itu juga anak mereka dan anak buah yang berada dalam kereta serentak berkata, Ma, Auntie, masuklah kamu, bukan di kereta kita yang berbunyi itu. Kata mereka dengan nada yang jelas berada dalam ketakutan. Tanpa membuang masa, mereka masuk semula ke dalam kereta dan meneruskan pemanduan dengan harapan bunyi itu akan berhenti. Bagaimanapun, belum sampai 200 meter di hadapan, bunyi tersebut kedengaran semula. Kali ini, bunyi itu bertambah kuat dan sering berpindah arah. Kadang-kadang bunyi itu di sebelah kanan, kadang-kadang bunyi itu di sebelah kiri, dan kadang-kadang bunyi itu dari arah belakang kenderaan mereka. Dengan suasana yang bertukar seram, istri terus memandu sehingga sampai ke satu kawasan kedai runcit yang terletak sejauh 3 kilometer dari tempat mereka berhenti sebelumnya. Mereka berhenti tetapi tidak mau keluar dan cuma mengamati bunyi tersebut dari dalam kenderaan. Bila diamati betul-betul, bunyi tersebut kedengaran beralih ke hutan sebelah kiri pula. Cuma makin lama, bunyi itu menjadi semakin sayup-sayup. Masa sudah semakin lewat. Jam melewati pukul 9.15 malam. Mereka mengambil keputusan untuk meneruskan saja perjalanan dan cuba untuk tidak menghiraukan gangguan bunyi yang mengganggu perjalanan mereka. Namun, sekali lagi, belum pun satu kilometer di hadapan, bunyi tersebut datang semula. Malah kedengaran lebih kuat dan lebih nyaring daripada sebelumnya. Saat itu, pencerita terdengar isteri mula memanjatkan doa. Selesai berdoa, bunyi kuat dan nyaring itu mula hilang perlahan-lahan. Dari itu, debaran mereka mula susut sedikit. Tetapi belum sempat mereka menghela nafas lega. Bunyi tersebut seperti cuba datang semula tetapi ia sudah tidak sekuat seperti yang sebelum itu. Kali ini, pencerita sendiri mula memanjatkan doa dengan sepenuh hati. Berkat doa-doa bersilih mereka, bunyi itu terus menghilang ke belakang dan kesemua mereka akhirnya selamat sampai ke ranau. Akhir sekali dari kami, entiti berdesing yang mengganggu keluarga pencerita ini sebenarnya sudah lama wujud. Kerana pengalaman yang hampir sama juga pernah dikongsikan oleh seorang follower dalam perkongsian video kami sebelum ini yang berjudul Bambu Seram di kampung Togop Ranau. Pengalaman tersebut berlaku lama dulu, sekitar 30 tahun lalu ketika dia dan rakan sedang berjalan kaki. Namun bukan itu sahaja. Kerana sebuah lagi pengalaman berlainan lebih terbaru di kawasan yang sama menjadikan misteri ini lebih dalam. Di kawasan inilah terjadinya sebuah penampakan seram oleh Raider Motosikal dalam video kami yang berjudul Super Convoy. Jangan lupa tonton video-video tersebut. Semoga pengalaman ini menjadi pengajaran kepada kita semua untuk sentiasa berdoa dan berhati-hati di setiap perjalanan, terutamanya ketika melalui kawasan yang sunyi dan gelap. Lebih daripada itu, sentiasalah bersyukur atas perlindungan dan keselamatan yang kita peroleh dalam setiap perjalanan liku kehidupan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Teh Tarik Go untuk lebih banyak cerita menarik dan penuh pengajaran dari Borneo. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go.